Halo teman-teman, dengan aku Innova Merisa Hari ini aku mau unboxing dan review Umeda U-Stick Dual Smart Coatless Vacuum Orb ini ya Yuk langsung aja kita buka Teman-teman, teman-teman bisa lihat disini ini packingnya aman banget ya Walaupun kita di luar kota, boleh yakin nih produknya sampai ke kita dalam kondisi aman sentosa Selain kedus di luar, ada satu kedus ekstra juga dan plastik-plastik pelindung di bagian dalam seperti ini Jadi produknya itu benar-benar terlindungi dengan aman, termasuk dari air Oke, ini kelengkapan yang kita dapatkan Yang pertama unit utama, di bagian dalam sini ada mesinnya ya Di bagian bawah ini ada sikatrol Terus ini ada tangki air kotor yang hitam ini Kemudian ada display LED yang ada di bagian atas coklat ini Sedangkan ini dinamakan dengan dok pengisian daya Di sebelahnya ini ada tangki air bersih Jadi air bersih akan dimasukkan dan ditampung di sini Kita juga dapat sikat Untuk membantu kita membersihkan perlengkapan ya Yang ini dinamakan sikatrol Kemudian ada adapter daya Kemudian ini saringan HEPA Ada kartu garansi juga Jadi produk ini bergaransi ya Dan ada buku panduan Kemudian yang ini dinamakan dengan handle yang akan dipasang di unit utama Agar tidak salah menggunakan produk Pastinya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca buku panduan ya Buku panduan ini disampaikan dalam 3 bahasa dan sangat mudah dipelajari Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecas unit utama Cara ngecasnya gampang Kita letakkan unit utama di dok pengisian daya seperti ini Pastikan sudah terpasang dengan betul ya Jadi tidak bisa dia geser-geser lagi Kemudian kita lihat bagian sisi kanan seperti ini Ini ada lubang Lubangnya digunakan untuk memasukkan sambungan listrik seperti ini ya Ketika proses cas Ini akan tampil layarnya display seperti ini Kalau sudah penuh layar displaynya akan seperti ini Nah kalau sudah penuh kayak gini Kita sudah mulai bisa rakit Tapi sebelumnya cabut listriknya dulu Wah gak sabar lagi nih mau cobain Yuk kita rakit untuk kita coba Pertama kita pasang dulu handle nya Pasangnya gampang Ini di handle tuh ada tunggu-tunggu seperti ini Yang akan kita pakai untuk mengoperasikan mesin ya Nah cara pasang handle nya itu gampang Kita lihat bagian bawahnya sini Ini ada bagian yang menonjol seperti ini Ini sebagai pengunci Nah penguncinya ini akan kita masukkan ke sini ya Dengan adanya pengunci ini Handle akan menempel dengan ketat ke unit utama Selepasnya gampang Tinggal kita masukkan obeng dan tekan ke lubang ini ya Langkah berikutnya kita mau pasang tangki air bersih Tangki air bersih ada di bagian belakang sini Ini tangki air bersihnya Caranya adalah kita buka dulu bagian penutupnya disini Dan isi dengan air bersih Tutupnya ini dari silikon Buka tutupnya simpel banget Gampang gitu Ini kita isi dengan air Isinya jangan terlalu banyak ya Di bawah batas maksimalnya Kita tutup Kemudian kita pasang di bagian belakang unit utama Cara pasangnya gampang Kita perhatiin ada bagian lubang ya di bawah sana Nah sedangkan disini ada tonjol-tonjol gini Ini dipasin aja Yang ini untuk bagian atas Yang ini bagian bawah Kita masukin begini Terus Tangki air bersihnya tinggal kita dorong aja Kedalam unit utama Untuk mempermudah Untuk mempermudah Boleh juga sih Ini klepnya di Ke bawah ini begini Nah Bukanya tinggal klepnya di bawah ini Dan kita tarik Sejak awal kita beli Si katrol dan tangki air kotor Sudah terpasang seperti ini Tapi jangan khawatir Nanti aku demoin Cara bongkar pasangnya ya Teman-teman Alat ini punya kapasitas Tangki air bersih 630 ml Tangki air kotor 500 ml Kapasitas baterai 3000 mAh Tegangannya 29,6 volt Berat bersihnya 4,4 kg Dimensi 110 x 27,5 x 22 cm Di handle-nya ada 3 tombol Yang ini on-off Yang ini untuk ngatur mode Tiga mouse ini Akan sangat membantu kita Berasal pembersihkan lantai Nanti aku akan jelaskan Lebih detail lagi Ketika kita mencoba Alat ini ya Saatnya cobain Umida Newstik Duo Smart Coatless Vacuum Mob ini Karena alat ini Bisa untuk kepel Sekaligus vakum debu Maka disini aku siapkan Kopi bubuk Sebagai gambaran debu-debu Yang ada di lantai rumah kita Ini mesas Untuk gambaran kotoran yang lebih gede lagi Dan ini ada biji kacang hijau Untuk gambaran kotoran yang lebih gede lagi Ini untuk kotoran-kotoran yang padat Sedangkan untuk yang cair Disini ada minuman kopi dengan ampas Kemudian yang ini susu kental manis ya Jadi dia lengket-lengket gitu nih teman-teman Yuk sekarang mari kita coba Begitu aku coba Nggak nyangka deh Ternyata alat ini mudah diarahkan Dan digunakan loh Ketika aku pakai untuk bersihin cairan kopi Juga cepet banget Aku nggak ngira kalau sesmooth ini nih prosesnya Aku kira bakal ada drama-drama sedikit gitu Ternyata enggak Dan relatif enteng nih alatnya ini Sekarang aku mau cobain yang ada ampasnya ya Begitu aku lewatin gini Langsung kehisap habis Padahal aku masih pakai yang smart modes ya Belum pakai yang powerful Hasil akhirnya juga kering nih Prosesnya juga cepet Sekarang aku mau coba Pakai bahan-bahan yang kering ya Untuk menggambarkan kotoran keringnya Karena kotoran dummy ini Punya ukuran yang berbeda-beda Kita bisa lihat dengan jelas Bagaimana smart modes dari alat ini berfungsi Jadi ketika dia nemuin kotoran yang gampang gitu Dia itu tenaganya dikit aja Tapi gitu nemuin kotoran yang susah dihisap Dia langsung setting jadi kuat hisapannya gitu loh teman-teman Ini yang dinamakan dengan smart modes ya Untuk kotoran yang membandel Misalnya kita pakai dummy susu kental manis ini Ini udah aku bekuin sedikit nih Jadi lebih kental lagi ya Kita bisa pakai powerful mode Disini daya hisapnya lebih kuat lagi Cocok untuk ngangkat noda yang membandel Atau noda yang gak bisa dihilangkan dengan mudah dari lantai Jadi kekuatan hisapnya lebih gede lagi Ya bisa bersih loh teman-teman Tuh teman-teman Mantep banget ya Untuk kotoran yang perlu lengkap ekstra Untuk dibersihkan atau disterilisasi Kita bisa pakai sterilisasi mode Jadi disini ada proses elektrolisis Di alatnya yang ngubah air jadi disingkatkan Sehingga bisa membunuh 99,9% kuman dan bakteri Serta menggelangkan permukaan yang lengket Walaupun tanpa obat air Kita boleh yakin lantai kita tetap bersih, kering dan bebas dari kuman Setelah aku coba sendiri, aku suka banget alat ini karena self-proport traction Gampang diarahin ke depan tanpa effort Mudah dan praktis Ia multi surface cleaning Bisa bersihin di aneka permukaan lantai Improve edge cleaning Bisa bersihin tepian atau area-area yang susah dijangkau Ini karena dia punya desain khusus Sehingga brushnya bisa bekerja se-efektif itu Selain itu langgar runtime Bisa kerja sampai 50 menit Baru perlu di charge kembali teman-teman Dia juga bisa self-cleaning atau membersihkan diri sendiri Pasang di dokenya Nyalakan chargernya Dan tekan tombol self-cleaning ini Dia akan bekerja otomatis membersihkan dirinya sendiri Disini kelihatan ya Color brushnya muter gitu Terus air kotornya bertambah Karena dipakai untuk membersihkan dirinya dia sendiri Selama proses ini Kita tidak perlu melakukan langkah apapun Ketika keluar notifikasi begini Ini tandanya proses pembersihannya sudah selesai ya teman-teman Langkah berikutnya kita tinggal bersihin yang kayak gini doang Ini bisa disiram pakai sprayer Terus ini debu-debunya juga tinggal dilapak pakai tisu Rambutnya tinggal diambil Ini tinggal ditisuin aja gini Terus di tangki air kotor Kita juga buang kotorannya Ini ada hepa filter untuk nyaring Ini debu yang halus Terus di bagian dalam ada untuk nyaring kotoran yang gede-gede Yang dipisahin dari airnya Jadi ini bagian-bagian yang boleh kena air ya teman-teman Boleh kita spray-spray sama air gitu Saat ini jangan Ini airnya nanti kita buang ya Setelah kita spray-spray pakai air Kita keringin Bisa dijemur Bisa pakai lap ya Kalau yang bagian ini Kita rakit lagi kayak gini Terus hepa filternya juga kita pasang Terus kita pasang ke unit utama kayak gini Untuk masang lower brushnya gampang banget Oh iya di dalam box justik duo juga ada extra lower brush ya Jadi gak perlu menunggu yang udah dipakai kering dulu Untuk jalankan justik duo kembali Jangan lupa bagian penutupnya dipasang dan dikudi seperti ini Dan kita tinggal cas Supaya nanti bisa kita gunakan kembali ketika diperlukan Teman-teman Umida Justik Duo Smart Coatless Vacuum Up ini kece banget ya Cara pakainya praktis dan hasil kerjanya mantep banget Buat teman-teman yang mau sama-sama aku Pakai Umida Justik Duo Smart Coatless Vacuum Up ini Link marketplace-nya aku taruh di deskripsi video ini ya Terima kasih udah nonton videaku Semoga siri aku bermanfaat Sampai ketemu lagi Dadah 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 Edah Dadah Dadah